Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Para dulur semua Hari ini saya akan mereview Myvi Huawei E5573 Unlocked version Bagi yang pengen nyari Mode murah Kualitas bagus Ini solusinya Huawei E5573 Nah ini untuk harganya Sekitar Rp600.000 Dengan harga Rp600.000 Dapat spesifikasi lumayan Jaringan 3D Bisa 4D Untuk spesifikasinya Bisa dilihat Huawei tipe LTE Mobile Wifi E5573 CS609 Network Frequency 3G 900 1900 2100 MHZ LTE FDD 850 850 850 Plus 900 1800 MHZ LTE TDD 2300 MHZ Untuk kecepatannya LTE CAT 4DL 150 150 MPPS Untuk uploadnya 50 MPPS Bisa support Untuk Koneksi 10 HP Sekaligus Untuk baterainya Pemakaian normal Tahan hingga 6 jam Untuk kapasitas Baterainya 1500 MHZ Untuk Fiturnya Wifi Extender Wifi Client Via USB Kabel Bisa juga Dikoneksikan Dengan Aplikasi Di Smartphone Kita Download di Playstore Ada Ketika aja Highlink Smart App Untuk Jaraknya Jarak Mencapai Hingga 10 Meter Untuk Operatornya Bisa Untuk Semua Operator Soalnya Ini Sudah Unlock Oke Untuk Kontennya Langsung Kita Oper Upgrade Guys Oke Oke Kita Dapat Panduan Memulai Cepat Bisa Dilihat Ada penampilan Pemasangan Koneksi Wifi Dan Aplikasi Wwlink Ada Barcode Bisa Discan Disini Bisa Langsung Kedownload Pemanjangan Sinyal Wifi Ini Pakai Apa Ya Pakai Router Gitu Kalau Tidak Salah Oke Kartu Garansi Ini Garansi Satu Tahun Garansi Satu Tahun Kalau Tidak Salah Satu Tahun Spare Bat Dua Tahun Service Ya Guys Lumayan Produk Ini Pasti Original Ada Tutorial Aktivasi Myvi Ini Untuk Pendaftaran Kartunya Kartu Kita Sudah Dapat Cuma Belum Diregistrasikan Nanti Registrasikan Dulu Setelah Registrasi Kartunya Aktifkan Paketnya Di Metalcomcell Gratis 7GB Untuk Bulan Pertama 7GB Untuk Bulan Kedua Nah Ini Baterainya 1500 mAh Untuk Baterainya Ya Dapat Kabel Untuk Charging Nah Ini Dia Huawei E5573 Ini Modemnya Kebetulan Dapat yang warna Hitam Sebelumnya Saya juga Pernah Review Untuk Huawei E5577 Lihat Perbedaannya Untuk Untuk E5577 Yang Biasa Ini Sudah Ada LCD Ada Tampilannya Sementara Yang Ini Hanya Terdapat Lampu Indikator Untuk Yang Huawei E5573 Ini 600 Ribuan Untuk Yang 577 Kisaran 800 An 799 9000 Kalau Enggak Salah Oke Langsung Kita Tes Aja Ini Sudah Saya Siapkan Kartunya Ini Sudah Saya Registrasikan Kartunya Kalau Yang Baru Datang Ini Belum Diregistrasikan Untuk Cara Registrasinya Nanti Silahkan Dilihat Di link Di Deskripsi Video Ada Saya Cantumkan Di Bawah Kita Ganti Dulu Sim Kart Nya Sampai Dulu Sampai Dulu Sampai Dulu Pasen Dulu Sampai Dulu Pemasangannya jangan sampai kebalik ya Ini udah ada Konektornya ya Langsung Kita pasang Untuk username-nya ada disini Ada di Belakang Di tutup belakangnya Nggak kelihatannya ngeblur Nah ini Untuk username-nya Yang di bawah Yang di atas A username Kebalik guys maaf Ini password-nya maksud saya Ini password-nya Ini username-nya Oke Kita coba hidupkan Ini tombol power-nya Oke Cuma ada ini ya Apa Indikator Kalau warna merah gini Dia belum dapat Jaringan Lur Tunggu hingga warnanya hijau Kalau udah hijau gini Berarti udah terkoneksi ya Langsung kita tes Kita tes dulu guys Hidupkan wifi Hidupkan wifi Di handphone kita Sorry lur Lupa saya Untuk password-nya Ada di belakang Sini Kita masukkan Sesuai username-nya ya Huawei 6 6 8D 6 8 1D Kita coba Koneksikan Sandinya yang di bawah Ini ya 6 7 7 8 8 8 5 7 40 Langsung kita sambungkan 0 0 7 7 8 8 Oh salah Aduh lor Salah lor Ketik ulang 6 7 8 8 Ya Salah tulis tadi Mimin Oke lor Kita coba lagi Oke sudah terkoneksi ya Sudah terhubung Langsung kita coba Untuk Browsing Kita coba Pakai Snaptop ya Ini aplikasi Snaptop Juga bagus Bisa Download Video-video Yang ada Di Youtube Bisa juga Videonya Diambil MP3-nya Doang Sangat membantu Aplikasi Ini Jadi Promo Aplikasi Kita coba Buka Youtube-nya Kita ketik Apa ya Bingung Mimin Mau nyari apa Huawei E E 55 77 Tujuh 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 oke lancar ya kita coba buka youtube disini soalnya kalau buka situs youtube nya langsung pakai aplikasi snap tube itu gak bisa tadi udah dicoba dan ternyata gagal karena snap tube itu aplikasi ilegal itu yang mode versi ya langsung loadingnya gak pakai lama untuk kecepatannya aduh burik hp nya untuk kecepatannya mencapai 825 kb per detik ini untuk jaringan yang sudah mendukung 4G ya tapi udah saya coba di pelosok itu juga bisa lancar sama cuman mimin belum bikin videonya nanti mimin bikin videonya kita coba untuk di pelosok seandainya nanti masih lelet mimin mau coba beli antena antena penguat sinyal wifi ya tunggu aja video selanjutnya selanjutnya oke demikian review dari saya lor huawe 5573 semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya oke terima kasih sudah menyaksikan video dulur laneng jangan lupa subscribe jika berkenan agar teman-teman semua bisa melihat video-video selanjutnya yang akan saya buat terima kasih selamat menikmati